Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Seorang pemuda di Teluk Bayur dihabisi oleh ibu dan adik kandung. Keduanya kini jadi tersangka. Dinas Perhubungan Samarinda semakin tegas. Kendaraan salah parkir digembosi dan diderek ke kantor dinas. Intro Mahyudin berharap mendapat dukungan dari Partai Gerindra guna memudahkan langkahnya menjadi calon Gubernur Kaltim 2024. Intro Rumah yang terletak di Gang Ramah RT 22 Jalan Sungai Kuyang Teluk Bayur, Kabupaten Berau ini hingga Rabu Siang masih terpasang garis polisi. Ini karena di rumah tersebut terjadi pembunuhan terhadap seorang pemuda bernama Eko Januardi. Dua orang yang diduga pelaku yakni ibu dan adik kandung Mendiang telah ditangkap untuk dimintai keterangan. Ketua RT setempat menyebut, insiden terjadi pada minggu dini hari. Saat ia datang ke rumah tersebut, sudah mendapati korban terbaring di kasur dalam kondisi tidak bernyawa. Namun ia tidak mengetahui pasti motif pembunuhan. Ketua RT 22 Jalan Sungai Ketua Dan saksi yang kami ambil, sudah bisa kami tetapkan bahwa pelakunya itu adalah ibu dan adiknya dari korban itu sendiri. Namun ini kami masih melakukan yang namanya pengembangan lagi. Sebenarnya sih motifnya itu apa gitu kan. Dan juga untuk tujuannya juga apa gitu. Itu perlu dikembangkan lagi. Peristiwa yang menggegerkan warga Teluk Bayur ini kini masih diselidiki polisi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Mas Nun dan Safaruddin ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Eko Janwardi. Keduanya merupakan ibu dan adik kandung mendiang. Bersamanya disita barang bukti berupa pisau dapur, guling dan pakaian korban. Kapolres Berau AKBP Stephen John Limanopo menyebut motif pembunuhan yang menggegerkan warga ini dipicu persoalan uang. Tersangka kesal karena mendiang kerap mencuri dan meminta uang. Puncaknya kedua tersangka merencanakan pembunuhan tersebut. Korban ini berasal keterangan dari kedua pelaku. Ini juga memang sering mengambil ataupun buang daripada pelaku. Artinya dia ini karena mungkin korban ini adalah penganggunaan, tidak punya kerja. Sehingga dia ini memiliki keterangan dari pelaku ini. Saya ingin mengambil uang dari pelaku. Kemudian HPnya pernah dipakai, lalu HP yang baru dibeli. Kedua tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan diancam pidana mati. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tersangka pengedar narkoba ini Rabu Siang menyaksikan pemusnahan barang bukti. Ini berlangsung di BNNP Kal Tim Rabu Siang. Total 7 tersangka yang diringkus dari jumlah tersebut 3 di antaranya tangkapan lanal. Pihak lanal mengaku mendapatkan informasi perdagangan gelap narkoba ini dari lanal Surabaya. Dari sinilah mereka berkoordinasi dengan BNNP hingga pelaku berhasil ditangkap. Modus para pelaku untuk menyebarkan narkoba tersebut yakni melalui kurir ke kurir. Sekarang tuang semua sampai habis. Penangkapan narkoba ini bermula dari laporan yang berada dari Lardudal Juanda. Itu pengamanan Lardudal Juanda. Jadi pengiriman barang ini dengan menggunakan pesawat udara. Kemudian ditindaklanjuti bersama di Balipapan. Bersama jajaran-jajaran yang terkait. Ada dari Beacukai, kemudian dari Randal Balipapan, dari BNNP Kota Balipapan. Selanjutnya juga bersama-sama dengan BNNP Kalimantan Timur untuk dilaksanakan pengembangan lebih lanjut terhadap penerima paket yang berada terhadap penerima paket. Selanjutnya berhasil untuk dilaksanakan penangkapan penerima paket dan selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh BNN. LKN yang pertama yang nomor 11, barang buktinya 19,03 gram. Satu orang pak? Satu orang. Yang tiga tadi pak? Yang nomor dua LKN. LKN yang kedua adalah LKN nomor 13. Ini barang buktinya sebesar 19,49 gram. Ini yang ada dari kurir lewat kurir ekspedisi yang dilakukan penangkapan oleh Angkatan Laut, Angkatan Laut yang di Surabaya. Kita kerjasama sama Angkatan Laut dan BNP juga juga. Usai pemusnahan para tersangka dikembalikan ke dalam sel, menantifonis dari hakim yang menyedangkan perkara tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan Rabu Siang mendatangi pertokohan di kawasan Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda Kota. Itu dilakukan karena pertokohan ini memiliki lahan parkir, namun tidak pernah membayar retribusi kepada pemerintah kota. Pihak sualayan akhirnya mengaku jika areal parkir di tokonya tersebut telah diserahkan ke juru parkir. Terkait mekanisme retribusi kepada pemerintah kota, mereka serahkan sepenuhnya kepada juru parkir yang telah ditunjuk. Dinas Perhubungan Rabu Siang menjidikan lahan, menjidikan lahan untuk parkir. Pokoknya intinya kita menjidikan lahan saja gitu. Koordinator Divisi Parkir Duri menyatakan razia parkir ini rutin dikelar. Khusus di Jalan Pangeran Diponegoro, areal parkirnya berada di sebelah kanan. Akan halnya retribusi yang harus dibayarkan ke pemerintah kota, mereka akan melaporkan hasil temuannya di lapangan. Itu nanti kebijakan ada di pimpinan saya. Lagi ini dari Gajah Mada, makanya kami tidak lanjut. Kami rutin sebenarnya, rutin perparkiran yang di Jalan Diponegoro itu parkir di sebelah kanan. Untuk parkir di sebelah kanan karena marka parkir di sebelah kanan. Dan di sini memang ada juga larangan parkirnya, jadi kami tindak, kami tembosi. Dan Gajah Mada, yang di Jalan Gajah Mada kami tindak karena ada namanya retribusi parkirnya langsung memang ditunjukkan ke pemilik usahanya itu pihak Gajah Mada. Tadi kan pihak Gajah Mada meminta apa ya, ada solusi ya. Nah kemudian bagaimana selanjutnya nih Pak? Untuk solusi, kita hitung ulang nanti biar Gopla Dinas itu nanti yang mengasih solusinya karena kami cuma selaksana di lapangan. Pihak Bisup mengingatkan pemilik untuk tidak parkir di tempat terlarang jika tak ingin kendaraannya diderek. Hiswanto melaporkan dari Samarinda.